Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough Devons versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu mendoakan mimin hingga akhirnya mimin nih temboloknya udah mendingan. Kui lah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan kerusuhan di cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan hilangnya Toshi Ancient Gadget milik Klanggu hingga akhirnya Guyuan pun murka dan membanting gerobak warung roko milik Usman. Tak lama setelah itu Guyuan pun mendapatkan kabar bahwa tetua guyang telah melukai tetua balai leluhur dan mencuri batu Giyokuno. Ekspresi Guyuan pun seketika berubah menjadi dingin dan sinar cahaya tiba-tiba keluar dari dalam pegunungan. Sosok yang agak menyedihkan dengan cepat bergegas maju dan berteriak dengan suara tajam. Seluruh Klanggu pun menjadi gempar setelah teriakan ini terdengar. Mata semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan bertanya-tanya bagaimana tetua guyang mungkin melakukan hal tersebut. Sementara itu wajah Sun'er juga berubah drastis saat ini saat ia tanpa sadar berteriak keras. Sun'er pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ini terjadi. Di sebelah Sun'er ekspresi Syaoyan pun seketika berubah suram. Syaoyan pun segera bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah tetua guyang adalah mata-mata dari Klanggun? Mendengar hal itu Syaoyan pun bergumam pada dirinya sendiri bahwa tetua guyang adalah tetua kedua dari aula leluhur. Ia telah menjaga aula leluhur selama ratusan tahun dan sangat setia kepada Klanggu. Bagaimana mungkin ia menyegal batu Giyokuno dan melarikan diri? Sementara itu mata dingin Giyokuno pun segera menatap Huntiyandi yang tersenyum dan perlahan berteriak. Ia segera bertanya apakah ini dilakukan oleh Huntiyandi. Huntiyandi pun tersenyum namun ia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan apapun. Pada saat yang sama ia juga tidak punya niat untuk berbalik dan pergi. Sepasang mata miliknya saat ini terfokus pada Giyokuno. Selama ia berdiri di sini bahkan Giyuan tidak akan berani begitu saja berbalik dan pergi. Hal ini karena Giyuan mengerti bahwa jika ia pergi maka tidak akan ada lagi yang menghalangi Huntiyandi di tempat ini. Giyuan pun secara alami memahami fikiran dari Huntiyandi. Ekspresinya yang sedingin es pun segera dengan cepat ditarik. Pada tingkat ini ketambahan mentalnya benar-benar sudah sekokoh batu. Bahkan dengan hilangnya batu Giyokuno tidak membuatnya terus marah. Giyuan pun segera membuka mulutnya dan berteriak agar semuanya menyegel alam Gu. Ia pun memerintahkan Gudau dan dua orang lainnya agar memimpin Black Summer Army dan memulai pencarian. Tiga dewa dari klan Gu pun segera bergerak setelah teriakan dari Giyuan terdengar. Namun baru saja mereka bertiga akan pindah. Tiba-tiba empat orang suci iblis dari klan undi belakang Huntiyandi pun melayang di hadapan mereka. Dari kelihatannya mereka sebenarnya berniat untuk menghentikan ketiganya. Huntiyandi pun segera tertawa dan berkata kepada Giyuan bahwa orang-orang ini tidak bisa pergi. Giyuan pun segera berteriak dengan suara yang dingin bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa Huntiyandi putuskan. Segera setelah itu Giyuan pun melangkah maju dan gelombang energi yang tampaknya tak berujung di belakangnya segera bergejolak tak terkendali. Energi pun berubah menjadi sepasang tangan setinggi 100 ribu meter saat menghantam ke arah Huntiyandi. Huntiyandi pun tersenyum setelah melihat gempa bumi dari serangan Giyuan. Ia segera berkata apakah Giyuan akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya dan ingin bertarung. Namun Giyuan tentu sadar bahwa ini akan berdampak kecil pada Huntiyandi. Ia pun segera mengangkat telapak tangannya dan lubang hitam terbentuk di telapak tangannya. Itu membengkak menjadi 100 ribu meter dengan kecepatan yang mengejutkan dan langsung melilit seluruh dunia ini. Melihat lubang gelap itu bahkan Xiaoyan dan yang lainnya merasa hawa dingin naik di hati mereka. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka terjerat ke dalamnya bahkan jiwa mereka akan lenyap dalam sekejap. Tak lama setelah itu sepasang tangan besar di langit yang jauh pun segera bertabrakan dengan lubang hitam. Tidak ada suara keras yang menggetarkan yang muncul setelah tabrakan. Hanya garis spasial yang sedikit runtuh dan kekuatan destruktif yang meluap hadir. Jika bukan karena alam Gu telah diperkuat selama ribuan tahun, pertarungan antara keduanya akan menyebabkan ruang itu langsung terkoyak. Sementara itu melihat Gu Yuan yang benar-benar menyerang Huntiyandi, ekspresi Yan Jin dan Lei Ying pun menjadi sedikit terdistorsi. Mereka bertukar pandangan sebelum akhirnya tiba-tiba mengangguk pelan. Teriakan Yan Jin yang memerintahkan menyerang pun segera terdengar dan mereka berdua segera menembak secara bersamaan. Aura menakutkan dari bintang delapan doseng melonjak langsung ke awan. Tekanan darinya menyebabkan ruang itu sendiri mengeluarkan sedikit suara berderit. Sementara itu di sisi lain, Nihileti di Falling Flame pun hanya berdiri diam dan tertawa. Setelah itu ia pun mengambil langkah maju menembus ruang dan muncul di depan keduanya. Api hitam terus-menerus meletus dari dalam tubuhnya hingga akhirnya itu berubah menjadi sepasang kepala naga hitam besar yang menempel di sekelilingnya. Raungan naga pun mengguncang langit mengakibatkan duo Yan Jin mendengus dingin setelah melihat Nihileti di Falling Flame menyerang. Meskipun Nihileti di Falling Flame sudah melangkah ke kelas doseng bintang sembilan, namun itu juga hanyalah bintang sembilan awal. Sementara itu di sisi lain, keduanya telah maju ke bintang delapan doseng tingkat lanjut. Dengan begitu mereka tidak akan kalah oleh Nihileti di Falling Flame jika mereka bergandengan tangan. Sementara itu Gudau di langit pun segera berteriak memerintahkan Sun Err untuk memimpin yang lain dan mencari di pegunungan. Gu yang pasti tidak akan berhasil melarikan diri, tangkap orang itu dan rebut kembali batu giyok kuno dari tangannya. Setelah itu Gudau pun memerintahkan semua tetua yang tersisa untuk menyiapkan formasi besar untuk menjaga klan. Segel alam Gu dan pegunungan dan jangan biarkan klan Hun memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Banyak sosok di langit pun merespon dengan cepat setelah mendengar teriakan keras dari Gudau. Sementara itu Sun Err memiliki ekspresi yang benar-benar muram pada saat ini. Matanya yang cantik segera menoleh ke arah kelompok Gu Qingyang saat ia berteriak agar kakak Qingyang juga ikut mencari di pegunungan. Gu Qingyang dan eselon atas sentara Black Summer Army pun segera mengangguk setelah mendengar perintah itu. Banyak sosok hitam segera melonjak ke depan seperti belalang dan memasuki pegunungan untuk memulai pencarian. Sementara itu ekspresi Xiaoyan menjadi muram saat ia melihat klan Gu berhadapan dengan musuh besar dalam sekejap. Meskipun klan Hun tidak mengirimkan pasukan besar kali ini namun beberapa orang di langit mewakili eselon atas dari klan Hun. Barisan ini jelas berkali-kali lebih kuat jika dibandingkan saat mereka menyerang klan Yau. Selain itu Xiaoyan juga mengerti bahwa meskipun pertarungan di langit tampaknya mampu menghancurkan dunia. Kedua belah pihak sesungguhnya hanya saling menyakili-kidiki kekuatan satu sama lain atau mungkin menunda waktu. Alasan mereka saat ini menunda waktu jelas karena Gu Yang. Oleh karena itu faktor terpenting dalam pertarungan yang tampaknya intens ini adalah Gu Yang. Setelah itu mata Xiaoyan pun melihat ke arah pegunungan dan bertanya kepada Sun Er seperti apa kekuatan dari Gu Yang. Meskipun Black Summer Army sedang mencari di mana-mana namun tidak ada hasil sampai sekarang. Sementara itu Sun Er pun segera mengetukkan giginya dan berkata bahwa Gu Yang berada di kelas doseng bintang 5 tingkat lanjut. Gu Yang ini dapat dianggap sebagai salah satu individu yang lebih kuat di dalam klan Gu. Setelah itu Xiaoyan pun sekali lagi bertanya apakah kekuatan spiritualnya telah mencapai keadaan surgawi yang sempurna. Sun Er pun merenung sejenak sebelum akhirnya menjawab. Sun Er berkata sepertinya ia belum sampai ke tahap itu. Mungkin masih ada celah untuk mencapai level yang sempurna. Setelah mendengar perkataan Sun Er, Xiaoyan pun dengan cepat menyipitkan matanya dan meminta Sun Er untuk membantunya berjaga-jaga. Xiaoyan pun langsung duduk di udara dan segel segera dibentuk oleh tangannya dan jiwa Xiaoyan sekali lagi bergabung dengan jiwa. Segera setelah itu kekuatan spiritual yang awalnya Agung benar-benar melonjak sekali lagi. Kekuatan spiritual tak terlihat menyebar ke segala arah di alis Xiaoyan seperti air banjir. Akhirnya ia dengan cepat memindai pegunungan yang sangat luas. Kontrol Xiaoyan atas kekuatan spiritualnya dapat dianggap telah mencapai puncaknya. Jumlah kekuatan spiritual yang tidak ada habisnya menutupi pegunungan seperti ular kecil yang padat. Dengan Xiaoyan yang sementara bergabung dengan jiwa, kekuatan spiritualnya bahkan bisa menembus jauh di bawah tanah dan menggunakan magma di bawah tanah untuk mendeteksi aktivitas di dalamnya. Dengan bantuan dari jiwa, kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini telah mencakup area dalam jarak puluhan ribu kilometer di sekelilingnya. Selama Gu Yang belum melarikan diri dari pegunungan ini, tidak mungkin baginya untuk bersembunyi dari persepsi spiritual Xiaoyan ketika ia menyakiki-likiki-dikinya. Sementara itu Sun Er samar-samar bisa merasakan semacam kekuatan spiritual yang tak terlihat menembus tubuhnya setelah ia melihat Xiaoyan duduk. Ia pun dengan cepat mengambil beberapa langkah lebih dekat dan wajahnya dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Tak lama setelah itu, Gu Qing Yang dan yang lainnya pun tiba-tiba bergegas dari segala arah dengan ekspresi jenlek saat Xiaoyan sedang menyakiki-dikiki. Mereka pun berbicara dengan ketidakpuasan kepada Sun Er bahwa mereka tidak bisa menemukannya. Sun Er pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya dengan lembut melambaikan tangannya. Matanya yang cantik melihat ke arah Xiaoyan. Saat ini ayahnya dan tiga tetua agung dari Klan Gu telah ditahan oleh Klan Hun. Apakah mereka bisa menemukan Gu Yang akan bergantung pada kakak Xiaoyan? Sementara itu Gu Qing Yang dan yang lainnya pun mengerti sesuatu setelah melihat Sun Er. Mereka pun mengangguk pelan dan tidak mengucapkan apapun yang mengganggu Xiaoyan. Keheningan pun berlanjut selama kurang lebih sekitar 10 menit. Pada saat Gu Qing Yang dan yang lainnya akan segera kembali ke pegunungan, mata Xiaoyan yang tertutup rapat pun tiba-tiba terbuka. Telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba terbanting ke tanah dan segera setelah itu sebuah gunung yang berjarak 100 ribu meter tiba-tiba meledak. Magma panas melonjak darinya dan sesosok juga ditembak keluar darinya dengan cara yang agak menyedihkan. Ekspresi Sun Er dan yang lainnya pun dengan cepat menjadi dingin saat mereka melihat sosok yang bersembunyi di magma yang ternyata adalah Gu Yang. Teriakan dingin Sun Er pun segera terdengar ketika ia memerintahkan Black Submerge Army untuk menangkap Gu Yang. Banyak sosok terbang di atas langit setelah teriakan dingin Sun Er terdengar. Teriakan keras yang teratur terdengar saat Doki yang kuat dengan cepat membentuk jaring Doki besar di langit. Para prajurit Black Submerge Army pun segera mengeluarkan teknik jaring penahan roh. Jaring besar ini berisi fluktuasi khusus dan jika seseorang tertangkap di dalam jaring, seseorang akan jatuh di tangan banyak prajurit Black Submerge Army dan mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Di sisi lain sosok itu tampaknya tidak panik di hadapan jaring energi yang sangat besar ini. Tangannya membentuk beberapa segel dan lusinan angin ganas segera melesat keluar. Angin terus menembak ke arah berbagai bagian jaring. Segera setelah itu angin bersiul dan benar-benar memaksa jaring besar itu mundur. Setelah itu ia pun buru-buru mengangkat kelapanya dan melihat ke langit yang jauh. Tubuhnya seketika bergerak dengan kecepatan yang dinaikkan hingga batasnya saat ia bergegas menuju langit. Ekspresi Gu King Yang pun tenggelam saat ia melihat bahwa jaring doki yang besar yang dibentuk dengan mengumpulkan doki dari banyak prajurit Black Submerge Army terkoyak dengan begitu mudah. Pada saat ini langit di Alanggu benar-benar sangat kacau. Sementara itu Sun Er pun segera melambaikan tangannya dan ia adalah orang pertama yang bergegas maju setelah teriakannya terdengar. Gu King Yang dan yang lainnya pun buru-buru mengikuti Sun Er dari belakangnya. Sementara itu Hua Su Wan di platform batu tempat latihan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat adegan ini. Ia pun segera berkata bahwa mereka juga harus ikut bertarung. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan sayap api besar di punggungnya segera menyebar. Ia pun bergegas menuju sosok di langit dan Huoya berserta beberapa ahli dari kelanian di belakangnya juga segera menyerang. Di sisi lain generasi muda dari klan Lei juga menjadi sedikit linglung dari kejutan pertempuran besar ini. Lei Yun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya kepada Lei Dong apa yang harus mereka lakukan. Lei Dong pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya berteriak pelan bahwa mereka semua harus tetap di sini sementara ia akan berjuang. Cahaya perak pun seketika melintas dari sekujur tubuhnya setelah itu ia pun bergegas ke depan. Anggota lain dari klan Lei hanya bisa mengangguk tak berdaya setelah melihat hal ini. Mengingat kekuatan mereka, mereka akan terluka parah jika guyang menyentuh mereka. Sementara itu sosok guyang pun bergegas menuju garis retakan yang telah dirobek oleh salah satu dari empat orang suci iblis dari klan Hun. Namun ketika ia berada dalam jarak seribu meter dari garis retakan, tiba-tiba beberapa angin kencang pun muncul di belakangnya. Mereka pun dengan kejam menyerang ke titik fatalnya membuat guyang hanya bisa menghentikan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Beberapa angin pun menghilang namun pada saat itu kelompok Sun Er pun telah tiba dalam sekejap dan mengepungnya. Teriakan keras Sun Er pun segera terdengar ketika ia bertanya mengapa tetua guyang melakukan tindakan pemberontakan seperti ini. Mata cantik Sun Er pada saat ini benar-benar mengandung kemarahan saat ia melihat lelaki tua tersebut. Sementara itu guyang pun segera tertawa dan berkata apakah Sun Er benar-benar berpikir bahwa ini adalah guyang yang asli. Kelompok Sun Er pun seketika mengecilkan mata mereka. Hati mereka pun tanpa sadar merasakan hawa dingin di hati mereka. Guyang ini memang tetua dari klan Gu. Namun jika ia palsu bukankah itu berarti semua rahasia dari klan Gu selama bertahun-tahun telah sepenuhnya tersebar ke klan Hun. Sementara itu guyang pun tertawa aneh sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia pun segera berkata bahwa jiwa guyang telah secara paksa bergabung dengannya di tangan Nihiliti di Foreign Flame selama seratus tahun. Ia telah hidup dalam isolasi selama tahun-tahun ini dan tidak berani muncul di depan Guyuan dan yang lainnya. Untungnya ia pun berhasil menunggu hari ini tiba. Setelah mengucapkan perkataan tersebut tubuhnya pun segera ditarik mundur dan pada saat yang sama banyak pilar doki yang terang segera mesat keluar dari telapak tangan kelompok Sun Er. Pilar doki pun segera saling bersilangan dan dengan kejam menyerang ke arah guyang. Guyang pun hanya tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya berkata sekelompok anak muda benar-benar bermaksud untuk menahannya. Telapak tangannya pun dengan keras menekan ke bawahnya dan ruang itu terdistorsi dalam sekejap. Itu langsung memadatkan dan memblokir banyak pilar doki yang menyerang ke arahnya. Setelah itu guyang pun sekali lagi tertawa dan berkata bahwa ia akan pergi terlebih dahulu. Baru saja ia berbalik tiba-tiba sebuah tinju berisi api merah muda langsung merobek ruang di depannya dan menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Angin panas telah membakar pertahanan doki di atas tubuh guyang dalam sekejap mata. Sebuah sidik jari merah darah segera muncul di dadanya. Xiaoyan pun menginjak udara dan menatap guyang yang tampak menyedihkan dengan senyum dingin. Xiaoyan pun segera bertanya apakah guyang mencoba untuk pergi. Apakah guyang berpikir bahwa hal itu akan sangat mudah? Aura ganas dari bintang 6 doseng meletus dari Xiaoyan dan menekan guyang sampai ekspresi guyang berubah secara drastis. Guyang pun buru-buru berteriak meminta tetua Hunian salah satu iblis dari klan Hun untuk menyelamatkannya. Hunian pun secara alami dengan jelas melihat peristiwa yang baru saja terjadi. Ia pun sangat marah setelah melihat guyang yang dihentikan oleh Xiaoyan. Hal ini terutama terjadi ketika orang yang menghentikan guyang adalah Xiaoyan yang berhasil melarikan diri dari tangannya. Teriakan marah pun terdengar dan jarinya segera menekan udara. Ia berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar berani merusak rencana klan Hun. Dengan begitu maka Xiaoyan benar-benar mencari kematian. Cahaya hitam pekat yang luar biasa segera melesat keluar hingga akhirnya ia bergegas maju dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Hunian pun segera mengeluarkan teknik jari kematian yang layu yang diarahkan ke arah Xiaoyan. Sementara itu tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi seperti kaca merah muda saat Hunian menyerang. Auranya juga melonjak tiba-tiba dan Xiaoyan segera menekan jarinya ke depan beberapa kali ketika ia mengeluarkan teknik jari musim semi kuning. Jari energi yang besar segera menerobos udara saat Xiaoyan menekan jarinya terus-menerus. Satu demi satu jari ditekan dengan keras ke cahaya hitam yang tidak biasa. Sontak kedua belah pihak pun segera bentrok dengan jari musim semi kuning yang meruntuh. Karena jumlahnya yang besar ia berhasil menerima semua serangan Hunian dengan paksa setelah menghancurkan lima jari energi besar. Ekspresi Hunian pun tiba-tiba tenggelam setelah ia melihat Xiaoyan yang langsung menerima serangannya. Beberapa kejutan pun segera melonjak di matanya. Ia teringat kembali ketika mereka berada di Klan Yau ketika Xiaoyan masih perlu meminjam kekuatan api surgawi untuk mendorongnya mundur. Sekarang bagaimanapun Xiaoyan sudah bisa mengendalikan kekuatannya sendiri untuk melakukan perlawanan. Peningkatan ini benar-benar terlalu mengejutkan di mata Hunian. Tak lama setelah itu cahaya hitam pun kembali melonjak dari jarinya. Hunian tidak memberi Xiaoyan waktu untuk mengatur nafas saat ia berteriak. Ia menekan 10 jarinya dan segera 10 cahaya hitam melesat keluar dan dengan cepat menembus celah pertahanan. Sementara itu mata Xiaoyan pun mengeras saat ia melihat adegan ini. Xiaoyan melengkungkan telapak tangannya dan mengumpulkan teratai api. Namun sebelum teratai apinya terbentuk sosok yang kuat tiba-tiba segera menyerbu. Sebuah pukulan segera dilemparkan dan aura yang tampak seperti gunung yang luas dan kuat datang menakan ke bawah. Itu benar-benar menghancurkan 10 sinar cahaya hitam besar tersebut. Sesosok segera muncul dan berteriak ke arah Hunian agar Hunian mengizinkan ia bertarung dengannya. Menyerang anggota generasi muda tidak menunjukkan bahwa Hunian benar-benar memiliki kemampuan. Hunian pun segera menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Guli. Ekspresi Hunian pun sedikit berubah ketika ia melihat sosok yang besar. Ia pun segera berteriak Guli Raja Black Summer tidak banyak berkembang selama bertahun-tahun ini. Sementara itu Xiaoyan pun terkejut saat melihat bagian belakang sosok di hadapannya. Xiaoyan terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah Raja dari Black Submerge. General atas dari Black Submerge Army. Kelanggu ini memang memiliki banyak ahli. Xiaoyan belum pernah melihat orang ini di kelanggu selama ini. Sementara itu Guli pun segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia akan menyerahkan guyang kepada Xiaoyan. Xiaoyan harus merebut kembali batu giyokuno itu dari tangannya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, ia pun melangkah maju dan langsung terlibat pertempuran sengit dengan Hunian. Xiaoyan pun mengangguk dan ia menyadari bahwa ia tidak punya waktu untuk memperhatikan pertarungan antara keduanya. Xiaoyan pun berbalik sebelum akhirnya menatap ke arah guyang. Sementara itu guyang pun menyaksikan pengepungan yang berada di sekelilingnya. Ekspresi ganas pun tiba-tiba muncul di wajahnya dan ia segera menginjak udara sebelum akhirnya tubuhnya benar-benar bergegas menuju penghalang energi di langit. Wajah Xiaoyan pun menjadi dingin setelah ia melihat bahwa orang ini benar-benar berencana untuk memaksa masuk. Api panas segera bersiul dari Xiaoyan dan menabrak tubuh guyang dengan kecepatan seperti kilat. Darah dan daging pun langsung berserakan setelah kontak terjadi. Tubuh guyang berlumuran darah setelah menghadapi serangan hebat dari kelompok Xiaoyan. Tubuhnya yang tampak seperti lumpuh tiba-tiba benar-benar mulai membangkak dengan cepat. Ekspresi kelompok Xiaoyan pun segera berubah setelah melihat adegan ini. Mereka pun segera menyadari bahwa guyang akan menghancurkan dirinya sendiri. Tapi penghancuran diri dari bintang lima doseng memiliki kekuatan yang cukup kuat dan semua orang pun dengan cepat melambat. Tubuh guyang pun dengan cepat meledak terpisah sementara kelompok Xiaoyan telah mengurangi kecepatan mereka. Serangan kekerasan yang tak tertandingi yang menakutkan segera menghancurkan penghalang energi dalam sekejap mata. Energi mengamuk dan pancaran darah tiba-tiba keluar. Setelah itu mereka pun bergegas menuju beberapa medan pertempuran di langit dengan cara yang gila. Mata tajam Xiaoyan pun segera melihat batu giyok seukuran telapak tangan yang terbungkus dalam cahaya darah. Xiaoyan pun segera berteriak bahwa giyok kuno ada di dalam dan memerintahkan semuanya untuk menghentikannya. Guyang ini sebenarnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan mengirinkan batu giyok kuno ke dalam celah spasial. Xiaoyan adalah orang yang tercepat untuk beraksi setelah melihat adegan ini. Sayap di belakangnya mengepak tiba-tiba saat cahaya merah merobek penghalang energi dan melarikan diri. Dalam beberapa kilatan Xiaoyan pun muncul tidak jauh dari cahaya merah. Xiaoyan meringkuk tangannya dan kekuatan isap segera dipancarkan dan kecapatan di mana cahaya merah terbang sangat berkurang. Bersamaan dengan itu sebuah dengusan dingin tiba-tiba turun dari langit. Pada saat yang sama gelombang demi gelombang perasaan berbahaya dengan cepat melonjak keluar dari dalam hati Xiaoyan. Baru saja perasaan berbahaya muncul di hati Xiaoyan tiba-tiba cahaya di atas kepalanya pun menjadi meredup. Segera setelah itu langit di atas kelapa Xiaoyan pun tiba-tiba meledak. Tangan seperti batu giyok putih segera terulur dari langit. Tangan tersebut pun menyambar Xiaoyan dan kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya menyebabkan bahkan teratai api Xiaoyan yang membasmi tidak dapat mengejar. Tekanan menakutkan seperti itu segera menyebabkan sebuah nama muncul di benak Xiaoyan. Xiaoyan segera menyadari bahwa itu adalah Huntiyandi. Hanya Guyuan dan Huntiyandi yang bisa menggunakan energi menakutkan seperti yang mereka inginkan. Xiaoyan pun tidak berhenti sejenak di hadapan tangan seperti batu giyok putih ini. Tubuh Xiaoyan pun langsung ditarik mundur. Xiaoyan mengerti bahwa dengan kekuatannya tidak mungkin Xiaoyan bertarung dengan Huntiyandi. Setelah itu Xiaoyan pun segera meningkatkan kecepatannya. Xiaoyan langsung merobek ke ruang dan segera meraih ke bawah. Namun bersamaan dengan itu ruang di sekitar Xiaoyan berflutuasi secara intens saat tangan besar itu hendak meraih ke bawah. Segera telapak tangan besar lainnya merobek ruang dan bertabrakan dengan keras dengan tangan besar putih bersih tersebut. Keduanya pun bertabrakan dengan ganas dan badai pemusnahan dengan cepat menyapu. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis setelah merasakan badai yang menakutkan ini. Tubuh Xiaoyan pun buru-buru ditarik mundur ke belakang karena ia takut terseret ke dalam pertarungan. Teriakan Guyuan yang tampak samar-samar mengandung jejak kemarahan pun segera terdengar di langit setelah tangan besar itu bertabrakan. Ia segera berkata kepada Huntiyandi karena Huntiyandi ingin memulai perang maka Kelanggu akan menemaninya sampai akhir. Sementara itu tawa Huntiyandi pun segera terdengar di langit. Ia pun segera berkata bahwa Guyuan seharusnya mengucapkan kata-kata ini saat klan Xiao dihancurkan oleh klan Hun. Mengatakan kata-kata ini sekarang sepertinya sedikit terlambat. Setelah suaranya terdengar banyak celah spasiar besar tiba-tiba terbentuk dengan cepat di ruang kosong. Kabut hitam melonjak keluar dari dalam ke segala arah dan gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin yang luar biasa kuat menyebar dari dalam garis retakan. Ekspresi Xiao Yan pun sedikit berubah setelah ia merasakan jumlah aura kuat di dalam garis retakan ini. Xiao Yan pun bertanya-tanya apakah tentara klan Hun telah dimobilisasi. Sementara itu di langit kabut hitam pun melonjak keluar dari celah seperti air banjir saat mereka muncul. Akhirnya segel hitam itu dengan cepat berubah menjadi 100 ribu meter. Segel hitam tergantung di langit dan bayangan besar benar-benar menutupi pegunungan ini. Melihat segel hitam besar tergantung di langit ekspresi semua orang dari klan Gu pun seketika menjadi suram. Mereka pun segera menyadari klan Hun ini memang sudah bersiap. Untungnya para ahli dari klan Gu juga telah bersiap. Banyak teriakan keras pun segera terdengar ketika mereka mengaktifkan formasi. Tirai tipis tiba-tiba melonjak dari pegunungan setelah teriakan terdengar. Gelombang demi gelombang energi agung yang kuat yang menyebabkan seseorang bergidik berubah menjadi pilar cahaya yang bersiul ke atas. Akhirnya ia terbang ke langit dan membentuk cermin kuno yang indah yang ukurannya tidak kalah dengan segel hitam. Cahaya berkilauan di cermin yang dipenuhi dengan fluktuasi energi yang mengejutkan. Sementara itu segel hitam di langit pun bergetar. Tiba-tiba suara rendah dan tajam yang seperti milik puluhan ribu individu dipancarkan dari dalam garis retakan. Segera segel hitam pun langsung turun dari langit seolah-olah bencana telah jatuh ke pegunungan ini. Area dalam jarak ratusan ribu meter akan hancur dalam sekejap jika segel hitam itu menyentuh tanah. Klan Huni ini benar-benar telah bersiap ketika mereka mengeluarkan segel pemusnah. Sementara itu semua ahli dari klan Gu yang mempertahankan formasi memiliki wajah memerah pada saat ini. Teriakan marah mereka bergema di langit ketika mereka mengeluarkan teknik cermin gudi. Segera sebuah cermin kuno yang sangat besar dan cemerlang muncul dan bertabrakan dengan segel hitam di depan banyak pasang mata yang cemas. Seluruh dunia tampaknya telah runtuh pada saat ini. Fluktuasi destruktif yang tak terlukiskan mengamuk dengan gila-gilaan. Meskipun dunia kuno kuat, banyak retakan hitam gelap telah terbentuk pada saat ini. Dua makhluk besar bertabrakan dengan keras di langit dan segera mereka runtuh di bawah badai yang mengamuk. Banyak ahli dari klan Gu di bawah akhirnya memuntahkan seteguk darah setelah cermin kuno ini runtuh. Retakan ruang yang dipenuhi dengan kabut hitam juga mengeluarkan banyak ratapan menyedihkan yang tajam. Jelas pertarungan habis-habisan antara kedua klan ini telah menghasilkan kerugian yang cukup besar. Badai pemusnahan pun mengamuk di langit. Bahkan medan pertempuran saat ini telah ditekan olehnya. Tiga dewa dari klan Gu dan empat orang iblis suci dari klan Hun menarik tubuh mereka sambil mengenakan ekspresi ketakutan. Terlepas dari kekuatan mereka, mereka kemungkinan akan mati jika terkena badai pemusnahan ini. Satu-satunya orang yang bisa tetap baik-baik saja di bawah badai pemusnahan ini adalah Hun Tian di Gu Yuan dan Nihiliti di Foreign Flame. Sementara itu Xiaoyan pun bersembunyi di dalam formasi. Xiaoyan melihat fluktuasi pemusnahan yang menyebar liar di langit yang jauh seperti naga yang mengau marah. Ekspresi Xiaoyan sangat serius dan ia pun bertanya-tanya apakah ini serangan yang dilepaskan dengan kekuatan dari seluruh klan. Serangan sebelumnya itu pasti sebanding dengan bintang sembilan doseng. Setelah jumlahnya mencapai level tertentu itu memang cukup untuk membuat perubahan yang signifikan. Tak lama setelah itu ekspresi serius di wajah Xiaoyan pun berlanjut sesaat sebelum akhirnya tiba-tiba Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Akhirnya tatapan Xiaoyan pun berhenti di tempat di luar badai di langit. Cahaya merah yang lemah samar-samar terlihat di tempat itu dan Xiaoyan pun segera bertanya di mana batu Giyokuno itu. Sementara Xiaoyan melihat posisi batu Giyokuno, Nihiliti di foreign flame yang masih terjelat dalam pertarungan dengan kepala klan Lei dan klan Yan tiba-tiba mundur. Area di belakangnya adalah lokasi dari batu Giyokuno. Xiaoyan pun buru-buru berteriak dengan perubahan ekspresi saat melihat adegan ini dan meminta keduanya untuk menghentikan Nihiliti di foreign flame. Nihiliti di foreign flame bermaksud untuk merebut batu Giyokuno. Lei Ying dan Yan Jin pun memiliki sedikit perubahan ekspresi setelah mendengar teriakan dari Xiaoyan. Tubuh mereka pun bergegas ke depan dan keduanya melepaskan serangan tajam secara bersamaan saat tubuh mereka bergerak. Telapak petir besar yang terang dan cahaya api yang menyilaukan melintas melalui ruang kosong dengan kecepatan yang tak terdeteksi oleh mata telanjang. Serangan tersebut pun dengan cepat bergegas menuju ke arah Nihiliti di foreign flame. Di sisi lain Nihiliti di foreign flame pun memiliki ekspresi dingin saat ia menghadapi serangan tajam dari mereka berdua. Namun pada saat ini ia tidak mengelak dan sebaliknya tubuhnya pun segera bergetar. Spiral hitam yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di ruang di sekitarnya. Serangan menakutkan tiba-tiba datang. Riak lubang hitam padat meledak terus-menerus. Meskipun lubang hitam telah menghalangi kecepatan serangan namun ini hanyalah cara untuk menunda waktu. Setelah lubang hitam benar-benar runtuh, telapak tangan petir dan jari api segera mendarat di belakang Nihiliti di foreign flame. Kekuatan menakutkan segera meledak di punggung Nihiliti di foreign flame. Pada saat yang bersamaan, api hitam pun segera melesat ke segala arah. Bahkan dengan kekuatan besar dari Nihiliti di foreign flame, ia tanpa sadar terhuyung-huyung setelah dipukul berat oleh Lei Ying dan Yan Jin. Tubuhnya saat ini juga telah menjadi lebih pucat. Dengan bantuan kekuatan ini, tubuhnya segera muncul di cahaya merah dalam sekejap. Mulutnya segera melebar dan menelan batu Giyokuno ke dalam tubuhnya. Nihiliti di foreign flame pun tertawa terbahak-bahak setelah batu Giyokuno ini mendarat di tangannya. Empat orang iblis suci dari klan Hun pun segera bergegas maju dan menjaganya. Mata mereka pun dengan hati-hati menatap ke arah Lei Ying dan Yan Jin yang mengajar Nihiliti di foreign flame. Ekspresi Lei Ying dan Yan Jin pun sedikit jelek. Tidak terduga bahwa serangan dari keduanya yang digabungkan tidak dapat menghentikan Nihiliti di foreign flame. Sebaliknya mereka malah membiarkan Nihiliti di foreign flame mengambil batu Giyokuno tersebut. Sementara itu Nihiliti di foreign flame pun tidak bertahan lama setelah mendapatkan batu Giyokuno ini. Tubuhnya segera bergerak dan ia bergegas ke celah spasial dan memerintahkan mereka untuk segera pergi. Bersamaan dengan itu ruang pun berfluktuasi tepat saat Nihiliti di foreign flame hendak bergerak. Giyokuno segera muncul dengan ekspresinya yang tampak sedikit suram. Sebelum ia bisa menyerang Hun Tiandi yang berpakaian putih keabu-abuan pun muncul di hadapannya. Hun Tiandi pun segera membalik tangannya setelah itu tubuhnya segera melayang ke belakang. Kabut hitam segera melonjak dari celah spasial di belakangnya dan segel hitam besar sekali lagi terbentuk. Tubuh Giyokuno pun bergetar saat ia melihat segel hitam yang terbentuk. Para ahli dari klan Gu di bawah juga buru-buru membentuk cermin kuno untuk mempertahankan diri dari serangan pemusnahan dari klan Hun ini. Hun Tiandi pun segera tertawa samar ketika ia melihat Giyuan yang suram dan perlahan mulai berbicara. Ia berkata kepada Giyuan bahwa ia telah mengatakan sebelumnya klan Gu telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melawan klan Hun ketika klan Xiao dihancurkan. Tempat dewa kuno Toshi pada akhirnya akan mendarat di tangan klan Hun. Pada saatnya tiba Hun Tiandi akan maju ke tingkat itu. Menanggapi hal itu, Gu Ying pun berteriak dengan suara yang dingin bahwa Giyokuno dipisahkan menjadi delapan bagian. Hun Tiandi hanya mendapatkan lima dari mereka, oleh karena itu Hun Tiandi tidak akan mampu melakukannya. Senyumane pun segera muncul di wajah Hun Tiandi setelah mendengar hal ini dan ia pun segera bertanya apakah begitu. Ia pun segera berbicara dengan lembut bahwa kepala klan dari klan Lei dan klan Yan telah meninggalkan klan mereka masing-masing. Apakah mereka berpikir bahwa klan Hun tidak akan menangkap kesempatan seperti itu? Tubuh Le Ying dan Yan Jin pun gemetar setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mungkinkah klan Hun juga menyerang klan Yan dan klan Lei saat menyerang klan Gu kali ini? Sementara itu Hun Tiandi pun hanya tersenyum tipis saat melihat keterkejutan dari mereka berdua. Ia pun perlahan-lahan mundur ke garis retakan spasial dengan dihiliti di foreign flame dan yang lainnya. Bahkan Gu Yuan pada saat ini tidak berani menyerang begitu saja di bawah pencegahan dari segel hitam besar. Sementara itu mata Hun Tiandi pun tiba-tiba berbalik ke arah Xiaoyan yang berada di dalam formasi. Tepat saat tubuhnya akan menghilang ke dalam garis retakan, ia pun segera berbicara kepada Xiaoyan. Ia pun segera bertanya bukankah itu adalah Xiaoyan. Gio kuno klan Xiao seharusnya berada di tangan Xiaoyan. Setengah bulan kemudian, Xiaoyan harus membawa batu Gio kuno tersebut ke pegunungan pemakaman langit jika Xiaoyan ingin menyelamatkan ayahnya. Hun Tiandi pun benar-benar menghilang ke calah spasial setelah suaranya perlahan terdengar. Segel hitam besar di langit pun bergetar sebelum perlahan menghilang.